Ini adalah jina. Oke lah. Sese. Ini adalah jina. Oke lah. Sese. Baik saudaraku, itu tadi sedikit cuplikan video yang viral kawan ya. Ini viral, ini video ini sangat viral. Ya, di mana, ya sangat viral dan ini dipertanyakan. Baik kawan, disini saya akan berusaha memperlihatkan. Ini adalah jina. Membacakan berita kebenarannya, kawan ya. Ini tiga jina ini. Coba aku... Ini adalah jina. Ya. Ini coba saya perjelas beritanya, kawan. Nah, sebelum lanjut, yang belum subscribe, silakan di subscribe channel yang paling mantap ini. Kemudian kita bahas sedikit ya. Dikutip dari media online, democracynews.id Ya, democracy.id Dengan judul, identitas TKA Cina berseragan loreng Ya, berseragan loreng di Aceh akhirnya terungkap Terkait militer Cina Nah, coba ya. Kepala Kantor Imigrasi Mulabo, Aceh Barat Ashar menyatakan tenaga kerja asing atau TKA asal Cina yang memakai pakaian loreng mirip TNI sebatas buru kasar. Ashar menyebut para TKA Cina itu bekerja di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU 3 dan 4 di Nagan Raya Aceh. Itu bukan pakaian tentara, melainkan pakaian kerja untuk buru kasar dan dipakai oleh pekerja di PLTU. Kata Ashar soal dikonfirmasi Senin 18 April 2022 Menurut dia, seragam bermotif loreng itu adalah pakaian yang diperuntukkan bagi buru di PLTU tersebut. Dia memastikan tidak ada kaitannya dengan militer Cina. Ashar juga menyebut para TKA Cina berseragam loreng sudah terdaftar sejak lama. Mereka telah memiliki izin resmi untuk bekerja di PLTU tersebut. Izin TKA itu lengkap semua karena tidak ada lagi yang pendatang baru jadi orang lama semua itu ucapnya. Terpisah, Danding 0116 Nagan Raya, Lekol Infantri Tony Setyo Ibowo mengaku sudah berkomunikasi dengan PLTU tempat para TKA Cina berbaju loreng bekerja. Ya kan? Nah, Tony meminta agar seragam tersebut tidak dipakai lagi oleh para pekerja guna menghindari kesalahpahaman masyarakat. Mereka, manajemen, sudah minta maaf. Kita sudah ingatkan agar tidak ada lagi yang pakai seragam itu, kata Tony. Seragamnya itu sekuriti di sana, Cina. Makanya sekedar iseng-iseng tadi tidak tahu tujuannya apa, itu hanya pekerja iseng artinya dia bukan tentara. Video TKA Cina berseragam loreng yang bekerja di Aceh Beredar di media sosial. Tak sedikit yang mempertanyakan alasan pakaian pekerja mirip dengan loreng seragam TNI. Disadur dari demokrasi CNN. Nah, begini kawan. Ada dua yang ganjal di sini. Yang pertama ini pekerja kasar. Yang kedua pakaian loreng ini adalah pakaian sekuriti di Cina. Nah, namanya sekuriti berarti yang mempunyai ketangkasan atau yang mempunyai kelebihan dalam hal terkait masalah pembelaan diri. Saya juga bingung baru kali ini ada tenaga kerja yang menggunakan loreng seperti ini. Loreng itu identifikasi dengan tentara dimanapun di seluruh dunia. Kalau pekerja tidak begini. Wajar. Masyarakat perlu curiga. Nah, yang dilakukan oleh Pak Dandim itu sudah sangat betul. Agar tidak ada lagi yang begini-begini ya. Yang loreng-loreng. Apalagi menyerupai loreng TNI. Nah, di sini saya hanya menyampaikan kepada saudara aku. Oke, bolehlah ini para pekerja. Ya, seharusnya saudara-saudara aku ini bisa melihat sejarah-sejarah masa lalu dan sejarah-sejarah seluruh dunia terkait yang disebut dengan clandestine atau apapun. Ingat kawan, memberikan warna atau corak budaya dari satu tempat ke tempat lain dan itu dibiarkan ini akan berpengaruh. Kita harus tetap waspada. Apakah ini mau mencoba-coba atau bagaimana kita juga belum paham. Yang jelas, yang disampaikan Pak Danding ini sudah benar. Ya, pakailah baju pekerja seperti yang tenaga kerja-tenaga kerja yang lain. Nah, ini-ini karena orang jadi bingung. Ini jadi ramai. Akhirnya di mana-mana ramai. Ya, saya berbicara umum terkait masalah tingkat kongkos padaan nasional bukan hanya karena ada keterkaitan warga asing yang berloreng ini. Bukan hanya itu saja kawan, luas. Banyak cara bangsa asing masuk ke sini dengan cara infiltrasi. Ada infiltrasi, ada kegiatan-kegiatan sosial. Dalam rangka semua melombahkan sesuatu. Jadi, mudah-mudahan tidak ada lagi loreng-loreng begitulah. Katanya di sini tenaga kasar, tapi di negara sana, negara Cina ini adalah baju security. Maksudnya bagaimana itu? Kenapa harus masuk ke Indonesia? Kan ada pakaian-pakaiannya itu. Ya, jadi kita tetap tingkatkan kuasa padaan nasional. Karena kalau terjadi sesuatu kawan, contoh terjadi sesuatu peperangan di negara kita, saya punya keyakinan dan sangat yakin, sebagian besar kapitalis-kapitalis rakus, orang-orang yang kaya yang hartanya dari korupsi, ya, dari merampok sumber daya alam, ini tidak akan bawa perang. Paling lari ke orang negeri. Yang berperang nanti rata-rata orang ekonomi lomah. Ya, kalau bisa orang-orang yang kaya kapitalis rakus itu, kalau bisa bersukuti dengan penjajah. Karena yang mereka pikirkan bagaimana kaya, bukan bagaimana cara mempertahankan KRI ini. Bagaimana mereka menguras sumber daya alam kita, uangnya ditaruh di luar negeri, inilah yang perlu kita sepadai orang-orang begini. Jadi kalau ada nanti, oknum pejabat atau orang kaya ke oknum atau kapitalis rakus, membela loran bangsa asing ini, nah, itulah ciri-ciri mereka itu. Yaitu mereka yang membela bangsa asing dari pendaraan Indonesia, padahal mereka bekerja dan cari makan di negara ini. Jadi tetap waspada kawan. Dengan cara apa? Jaga persatuan Indonesia. Ya, waspadaan kita bukan hanya sebatas yang luar-luar yang begini, yang negara asing, tapi ada yang namanya narkoba. Ada yang namanya banyak, ya, termasuk perpecahan dalam negeri. Ini saja kawan, bagikan videonya. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Terima kasih. Tidak.